Halo Assalamualaikum, kembali lagi di video saya Nah setelah kemarin saya membuat video unboxing Stratos S4 dan juga cara merakitnya Kemudian dilanjutkan dengan video berikutnya yang merupakan review Stratos S4 ini secara keseluruhan Hari ini saya akan memberikan review ke teman-teman mengenai performanya Track yang saya pilih untuk uji coba kali ini adalah track dari Jogja, Magelang, Borobudur, balik lagi ke Jogja Average speednya dapat 25 km per jam Halo Assalamualaikum, selamat pagi Kembali lagi di video saya Nah hari ini saya sedang berada di alun-alun Magelang Saya sedang harus coba test ride Stratos S4 size M nya Nah biasanya saya pakai size nya itu M Jadi emang ini fit dengan tinggi badan saya Tinggi badan saya 168 cm Dan berat badan saya saat ini 168 cm Setelah dulu sempat hampir 80 kg sebelum sepedaan Nah Stratos S4 ini reviewnya adalah Dia cukup loncar ya Ternyata harga gak bohong Tiagra nya itu enak banget terutama di cranknya menurut saya Yang jadi membuat kayuhan sepedanya jadi lebih enteng atau lebih ringan Nah itu menurut saya adalah point plus dari Stratos S4 ini Selain itu juga ternyata memang bobot sepedanya Frame nya itu kemarin saya timbang 9,9 kg Jadi cukup buat roadbiker entry level ya pemula yang mau coba gas-gasan di jalan Tadi saya cek di Strava saya dari Sleman sampai ke Magelang Average speed nya 25 karena kita pelotonan Barang Apen sama si Brian sama Pak Ustadz yang emang masih pemula-pemula ya Jadi belum bisa gas-gasan yang terlalu kencang Tapi dengan speed 25 km per jam itu saya sudah cukup bahagia Tadi sempat di beberapa titik agak kita tarik kencang Mungkin sekitar 40-an sekitar 5-10 menit juga sepeda ini Masih bisa kok Masih enak banget Nah teman-temannya pakai Stratos S3 Pak Ustadz pakai Helio C3 Group setnya sama-sama soran Ini dia kira-kira setingkat lebih baik Nah menurut saya sih Kalau kita punya budget lebih Belum bisa misalnya upgrade sepedanya Atau sepeda kita danyanya belum cukup ke 105 Yang berarti harus ke S5 Mungkin Stratos S4 ini bisa buat awalan dulu lah Sebelum nanti pada akhirnya misalnya kita bisa beli Stratos S5 misalnya Prestisnya Polygon sendiri Stratos S4 ini 10,2 juta Dengan kondisi barang yang sangat langka Jadi di pasar ini harganya sekarang mungkin sekitar 12 500-an lah Harganya di marketplace-nya Facebook Kalau Stratos S5 harganya dari Polygon Dan prisenya 15 juta Harganya di pasar Stratos S5 itu sekarang sampai sekitar 17 setengahan juta Nah menurut saya sih Frame-nya sama Stratos S4 dan Stratos S5 Hanya group setnya aja yang beda Berarti kita istilahnya beli group set lah Kalau S4 S5 itu Sama kayak S2 S3 yang dia beli group set Clarisse Atau mau pakai Sora S2 Sora kalau S3 berarti Sari S2 Clarisse kalau S3 berarti dapatnya Sora Nah mungkin Itu dulu review saya Nanti saya akan lanjutkan lagi di Borobudur ya Kita akan gas ke Borobudur dulu yuk Nah saya berangkat dari Jogsia jam setengah 7 Sampai di Oral Magelang jam sekitar setengah 8 Lalu istirahat dan ini jam 9 Kita sudah sampai di Borobudur Oke nah Stratos S4 ini cukup nyaman ya Buat di kebut di trek-trek yang datar Ini benar-benar smooth banget sepedanya Nyaman Nah ini rangkuman perjalanan saya di Strava Teman-teman juga bisa cek detailnya di Strava saya Silahkan search di ck-04 Oke Total perjalanan kita hari ini sekitar 78 km Dengan dominasi treknya datar Dan Kondisi jalannya aspal halus ya Karena kita ngambil jalan di Jogja Magelang Kemudian dari Magelang Blundur, Borobudur Balik lagi ke Sleman juga Jalannya cukup mulus Di jalan-jalanan yang Mulus dan treknya datar itu adalah Waktunya kita menguji seberapa hebat sepeda Karena kalau kita udah bicara climbing itu Biasanya yang berbicara adalah Besar sprocket Versus kekuatan dengkul kita Nah di trek datar ini Stratos S4 cukup performanya Cukup membahagiakan lah Untuk roadbiker amatir dan Nomula seperti saya ini Sangat membahagiakan Setelah dulu saya mulai roadbiker dengan Helios C2 Kemudian Stratos S2 Yang semuanya pakai klaris Nah ketemu groupset Tiagra ini Benar-benar membuat saya merasa bahagia Kemudian saddle-nya juga Ternyata yang baru ini dia empuk Jadi bikin kita betah Berlama-lama Sepedaan di jalan Kira-kira sekitar 1-1,5 jam itu Kayaknya masih bisa Meskipun kita tanpa berhenti Oke dan kualitas framenya juga Menurut saya cukup enak Dia stiff sih Enggak terlalu stiff Enggak se-stiff misalnya Mosso atau Dorkusnya Om Fendi Yang juga kemarin saya review Tapi ini cukup comfortable Mungkin karena emang saya juga Biasanya pakai poligon Jadi frame Stratos S4 ini Menurut saya sudah cukup banget Buat gas-gasan di jalan Kemudian fork depannya Yang sudah menggunakan Tapper itu juga sangat Nyaman buat dikayu Di jalan-jalan yang agak bergelombang sedikit Keren Nah saya dapat 1 personal record Ini dari Mertoyudan ke Brundu Caranya sekitar 3 km Dan ditempuh dalam waktu 4 menit 32 detik Nah saya bahagia ketika menemukan Salah satu record strafa saya Yang punya average speed 40,4 km per jam Ini bahagia banget Nah itu tadi sejatan perjalanan saya Dengan menggunakan serata saya sempat Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!